Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman baiklah hari ini saya akan membuat tutorial cara menyimpan dokumen atau file untuk di copy untuk diperbanyak untuk memperbanyak kita tidak langsung secara keseluruhan ya kita akan menyimpan terlebih dahulu dokumen tersebut di mesin fotocopy ada pun cara-caranya sebagai berikut pertama-tama kita pilih kertas kertas sesuai berkas yang akan di copy ya ini adalah contoh berkas rpp yang akan diperbanyak dan sebelumnya akan saya simpan terlebih dahulu di mail box Hai pertama-tama kita pilih kertas kertas a4 ini ya hai 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 kemudian kita klik finishing Hai lalu spesial fitur setelah itu kita pilih Hai store in user inbox Hai store in user di sini ada beberapa tempat untuk penyimpanan ya dari nol sampai enam Hai bahkan sampai 100 mungkin ya 99 tempat penyimpanan ampun tip namun tidak semua tempat penyimpanan ini kita gunakannya ya karena keterbatasan memori daripada mesin fotocopy itu sendiri karena bila memeluk tersebut memori tersebut full itu pun tidak baik ya untuk mesin fotocopy kita baik caranya adalah kita pilih tempat penyimpanan nah disini saya pilih di nomor 4 lalu kita beri nama dokumen yang akan kita simpan kita beri nama saja contohnya rpp lalu oke hai oke lagi Hai dan don ya ya memori penyimpanan sudah siap ya pengaturannya cukup seperti itu Hai lalu selanjutnya kita mulai mengcopy atau men scan file yang akan kita perbanyak kita seperti biasa ya Hai sebagaimana mestinya mengcopy Oke kita pencet start sampai file atau berkas selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati